musim semi udah mau datang lihat tuh udah banyak bunga-bunga bengkaran ada warna kuning dan ada warna putih cantik banget awliya lagi ada di taman di tamannya cantik disana ada cafe kecil bagus banget kan ini lagi ada kayak apa sih ini lagi sunset jadi bagus banget cuaca dan warna langitnya ada burung burungnya lagi cari makanan jalannya liat lucu kasian dia mau makan Assalamualaikum sahabat musim planner apa kabin teman-teman semoga teman-teman sehat atau afiat kembali lagi di video di muslim planner channel jadi awliya mau upload video ini mungkin pas udah Ramadan kali ya pas hari raya bulan puasa jadi awliya mengucapin dari sekarang selamat hari raya selamat hari selamat menunaikan ibadah puasa dan ramadhan mebarang juga untuk semua umat muslim yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia juga awliya lagi duduk di salah satu taman di London awliya mau nunggu teman awliya dulu jadi hari ini tuh awliya ada rencana mau pergi ke salah satu tempat di daerah pikadili sirkus lagi ada suara kapal eh pesawat dia mau pergi ke pikadili sirkus dan di sana ada lampu-lampu untuk menyambut bulan suci Ramadan di London dan ini tuh pertama kalinya lampu-lampu ini dipasang dalam sejarah itu ini pertama kalinya di London jadi biasanya itu lampu-lampunya itu hanya ada di hari raya Natal atau Christmas tapi ini untuk pertama kalinya dipasang pada saat bulan suci Ramadan dan kebetulan juga mungkin ini salah satu keuntungannya karena kayak wali kotanya gitu Maya of Londonnya itu orang muslim jadi untuk memeriahkan juga itu mungkin salah satu keuntungannya dapat wali kota muslim di London jadi bisa bisa hal ini tuh bisa terencana karena ada mayor of London juga yang beragama muslim dan awliya akan pergi ke sana dan kemungkinan awliya akan sholat dulu di salah satu mahjid di daerah Warren Street nanti abis itu awliya akan pergi ke pikadili ada di kawasan universitas jadi banyak banget kayak mahasiswa-mahasiswa yang lagi pada jalan dan pada pulang yang berasa kayak sekolah lagi tipikal rumah di London banyak bunga-bunga di depan pintu cantik banget rumah-rumahnya cantik banget rumah-rumahnya cantik banget rumah-rumahnya ini dia mahjidnya ini patokannya di pizza tempat duduk ini tempat duduk majidnya tempat duduknya disini tempat duduknya di lantai bawah ini untuk cuci taman dan itu untuk ganti napkin atau diapers ini tempat duduk sama toiletnya ada di lantai bawah kita udah selesai sholatnya sekarang mau pergi ke lokasi tempat lampu-lampunya Olio udah pasang GPS kita jalan tuh sekitar 2 menit ya sekitar 13 menit ini tinggal sekitar 11 menit sekarang Olio jalan dulu udah itu kita lihat lampu ramadannya kayak gimana lampu-lampu ya ini ada di Chinatown jadi jalan dulu sebentar dan lumayan rame orang padahal ini hari Selasa loh aku juga bingung tapi rame banget mungkin ini karena kawasan tempat makan jadi lumayan rame orang yang dateng setelah balik kerja ini kafenya lucu banget warna warna bentar lagi kelihatan sebelah sana tuh lampu-lampunya masya Allah ini dia keindahan lampu ramadhan yang ada di London Inggris jadi begini suasana ramadhan di London kalau kalian pengen datang kesini kalian bisa langsung searching di map stik angu stik house karena lokasinya tepat berada di depan stik angu stik house dan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di London dan sudah diresmikan langsung oleh wali kota London yaitu sadihan yang juga beragama muslim kurang lengkap namanya kalau belum mengabadikan momen tersebut jadi jangan lupa untuk berfoto-foto ya teman-teman dan bukan hanya umat muslim saja tapi banyak turis lokal dan turis Eropa yang mengabadikan momen langkah ini ini luarjan kamadhan lightnya ilmu batang yiii bye bye sudah mau kamadhan besok malam Selamat dan Hai Gaya No bukan Hai Gaya, selamat Bulan Kuasa Selamat menunaikan ibadah bulan kuasa Ini Oleh udah ketemu Hai Jalan balik Udah selsek temen-temen Jadi Kita beli makan Seperti itu Kita lihat lampu Untuk ramadhan Dan Dapat bunga Ini bunga yang Aulia dapat kemarin Ros warna merah Cantiknya Aulia udah kasih air Dan Aulia taruh divas Divas bunga Malam pertama ramadhan Aulia Pagi ke Mahjid Sentral Mos Untuk Selat Rawe Kayak bayah warna hitam Kayak bayah hitam Jadi Jalan dari rumah Aulia Jadi Mahjidnya Itu setelah 10 menit aja Jadi lumayan deket banget rumah Aulia Ke Mahjid besar So excited So excited Untuk Salat Rawe Dan Puasa besok Nih lihat Parkiran sudah mulai penuh Dan udah mulai macet Di Arah menuju ke Sentral Mosnya Tuh Ini semua Mau pergi ke Mahjid Udah ramai Sekitar 10 menit lagi Udah Salat isya Lihat ini macet Pakaian mobil juga udah penuh Macet banget kan Semua pada pagi ke Mahjid Kita udah sampai Mahjid Ini mahjidnya Kita mulai ramai Pem warna Pem warna Atau Kepos Pem warna Pem warna Kepos Pem warna Kilap ke mamah Mulai Indonesia mamah Keposan Iya Pem warna bagian laki-laki udah pada selesai solatnya yang paling depan itu untuk imam udah selesai solatnya lagi pada nunggu keluar ya ini manis ya ini manis Aulia lagi bersama orang Indonesia di Majis Central Most London kebetulan kalau kita sudah selesai solat traweh biasanya kita saling ngobrol dan nanyain kabar dan juga makan buah atau makan makanan ringan sebelum balik pulang balik pulang ada toko toko hijab abaya-abaya toko buku jalan pulang ini yang bagian laki-laki pintu laki-lakinya sebelah sana pintu laki-laki sebelah sana tuh itu ini pindah keluar kita baru aja solat tadi tersesai udah keluar itu kubahnya ramai orang jalan balik kalau mau kasih sadekah juga bisa masukin di sini dan masukin pakai buat sadekah yang pakai kartu tinggal di tab disini mana dek eh mana tuh deh kecilah balik udah berpisah dengan teman-teman teman-teman Aulia kebetulan banyak orang Indonesia dan kebetulan banyak ibu-ibu juga jadi mereka baik banget dan kita udah beri teman setelah menjak satu tahun yang lalu dan kita punya gerokris sendiri jadi setiap bulan puasa kita selalu ketemu untuk sholat traweh jamaah di mahjid sentral mos dan tahun ini kita ketemu lagi udah selesai sholat traweh tadi juga udah ditutup dengan sholat duitir nah jadi teman-teman tadi itu sholat trawehnya dan isanya itu jam 7.41 tapi dari jam 7.30 itu udah full udah kayak nggak bisa naik ke atas jadi kayak ada di perempuan itu ada yang di bagian atas dan ada yang di bagian bawah tapi kalau di bagian atas itu dia tempatnya cantik jadi bisa ngeliat kayak seluruh isi di dalam mahjid karena kita bisa melihat ke arah bawah itu cantik banget tapi dia harus cepat datangnya dan kebetulan karena Aulia ada teman yang datangnya cepat dia udah booking kayak udah nempatin sejadah untuk Aulia gitu jadi Aulia nggak khawatir akan penuh dan nggak bisa naik ke atas jadi alhamdulillah teman Aulia sudah kasih Aulia space jadi Aulia bisa naik ke atas alhamdulillah jadi Aulia mau kasih tahu sistem sholat di sini kayak gimana nah kebetulan setiap mahjid di Inggris itu beda-beda metodenya kalau di mahjid sentral mos ini sholatnya itu 8 rokaat traweh dan tiganya ditutup dengan mitir sedangkan di sini juga kita dimulai dari surat awal surat al-baqoroh dan kayak satu setiap traweh itu satu jus gitu jadi kita bisa menyimak dengan membuka Quran saat dengan imamnya sama-sama jadi lumayan panjang kalau kalian yang nggak kuat mungkin bisa cari mahjid yang nggak terlalu lama nggak tahu panjang baca suratnya tapi kalau Aulia sih suka dengan metode ini jadi kita bisa memantau kita udah ke hari berapa dengan jus dengan jusnya itu gitu di kalau hari kedua berarti jusnya jus dua gitu jadi enak banget untuk hari pertama ini lumayan penuh jadi sangat meriah sangat bergembira umat muslim di sini menyambut bulan suci ramadhan untuk Indonesia juga selamat menunaikan ibadah puasa semoga dilancarkan segala urusan kita dan diterima segala amal ibadah kita itu aja video pembuka di bulan suci ramadhan nanti Aulia bakal videoin lagi gimana suasana ramadhan di London Inggris terima kasih yang sudah menyimak mas selamat selamat jumpa lagi